Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam waktu dekat akan menerapkan pengujian kendaraan secara elektronik atau e-KIR Program tersebut untuk mempermudah pemilik kendaraan dalam melakukan pembayaran KIR secara online sehingga pemilik kendaraan tidak perlu membawa uang cash untuk membayar penguji di tempat KIR Dalam pelaksanaan e-KIR nanti para pemilik kendaraan yang sudah terdaftar akan diberikan kartu semacam ATM yang dapat digunakan untuk membayar KIR Dengan begitu, prosesnya pembayaran lebih cepat Selain itu, untuk menghindari proses pembayaran secara manual kendaraan tetap datang ke tempat pengujian kendaraan Hanya nanti tidak perlu membayar uang secara cash melainkan datang langsung ke bank yang nantinya akan ditunjuk oleh Pemkap Hingga saat ini, Dishub masih dalam tahap mengoptimalkan pembuatan aplikasi tersebut Sedangkan masalah pembayaran nanti ada yang membidangi sendiri Pasalnya terkait bank mana yang nantinya akan bekerjasama dengan Dishub pihaknya sendiri belum mengetahui Saksi untuk pembayaran biaya uji berkala nanti tanpa cash money atau dengan menggunakan kartu e-retribusi yang akan diterbitkan oleh Pemkapate berkerjasama dengan bank yang nanti akan ditunjuk oleh Pemkapate untuk menghindari pola pembayaran manual sehingga aspek transparansi lebih kita kedepankan agar tidak terjadi penghutan-penghutan di luar biaya retribusi yang ada di pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Pate Eko berharap ketika program tersebut sudah di-launching para pemilik kendaraan bisa langsung menggunakan ekir dan memberitahukan kepada pemilik kendaraan yang lain karena uang yang dibayarkan melalui ekir tersebut nantinya akan langsung masuk ke cash negara sehingga prosesnya lebih transparan dan akuntabel Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!